Intro Kapolres Metro Jakarta Utara pimpin secara langsung upaya gelar rekonstruksi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri berinisial YL terhadap suaminya VT. Rekonstruksi yang memperagakan sebanyak 18 adegan ini digelar di Polsek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kasus percobaan pembunuhan kepada suami oleh istrinya menurut informasi tersangka YL merencanakan pembunuhan terhadap suaminya dengan percobaan pembunuhan pertama dengan menggunakan racun cyanida, lalu percobaan pembunuhan kedua dengan cara menyewa pembunuh bayaran bersama selingkuhannya BHS yang diketahui merupakan supir pribadi korban. Kepaya percobaan pembunuhan terhadap korban VT terjadi pada 13 September 2019 lalu, tepatnya saat korban sedang mengendarai mobil bersama tersangka BHS dan seorang tersangka lainnya yang merupakan pembunuh bayaran yang masih buron, yaitu BK. Ketika melewati jalan Boulevard Kelapa Gading Raya, Jakarta Utara, tersangka BHS menghentikan mobilnya yang dikendarai dengan alasan ingin muntah. Tiba-tiba tersangka BK yang duduk di belakang mobil langsung menusukan pisau ke leher korban, namun korban berhasil lolos dengan luka tusuk di leher. Korban yang berhasil selamat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang kemudian atas laporan tersebut petugas berhasil membekuk tersangka BHS dan YL. Pasangan selingkuhan tersebut kini dijerat dengan Pasal 340 Junto Pasal 53 Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari reka ulang yang kita lakukan terlihat bahwa di antara kedua tersangka peran yang dominan adalah dari si laki-laki atau tersangka BHS. Dan indikasinya tersangka BHS ini juga memang sudah menginginkan atau memang ada motif tertentu terhadap keluarga tersebut. Motifnya apa dan? Ya, jadi selain tadi motif asmara ini hanya sebagai bumbu saja, tapi yang lebih ini adalah dia juga ingin menguasai harta dari si keluarga ataupun korban ini. Dari Jakarta, Coki Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!